Halo apa kabar semuanya selamat apa saja ini kita stay di Saddlewood CP Club di Sumba ini teman-teman kita dari komunitas CP jadi perjalanan pertama kita kita akan ke air terjun Tanggedu jalannya lumayan jadi banyak view view yang dapat kita lihat disini jalannya variatif ya jadi aspal jalan tanah jalan aspal untuk pasir dan jalan kaki juga jadi suasananya luar biasa untuk kita yang ada di Jawa khususnya jadi sepanjang perjalanan itu kering kerontang karena ini kemudian musim kemarau ya musim kemarau jadi semuanya berwarna coklat berwarna coklat dan belum ada tanda-tanda hijauan itu ada tapi sudah sedikit saja jadi ini rute-rute menuju apa air terjun Tanggedu kalau bawa mobil jalan kakinya lumayan jauh tapi saya yakin kalau musim pengujian ini adalah ladang ini ini air terjunnya menyegarkan ini memang saya sedikit saya sedikit air terjunnya biar penasaran semangat saya sempat mandi-mandi jadi disana ada ibu-ibu penjual kelapa muda kalau bisa ketika disana beli satu atau dua kelapa muda ya terus mereka air ruangnya enak-enak diajak ngobrol saat pulang kita sempat kehabisan bensin bahan bakar ya jadi untung saya bawa cirigen untuk cadangan bahan bakar jadi aman saya sarankan ketika mau pergi ke sini cek benar-benar bahan bakar apakah cukup atau tidak itu saja terkait dengan bahan bakar kalau rutenya itu variatif ya mulai dari banyak-banyak ini ada jembatan ini biasa juga tapi lumayanlah untuk ya untuk dokumentasi kalau jalannya seperti ini ini tikungan naik turun dan hamparan sabana seperti ini panas terus terang panas tapi luar biasa kalau ini perjalanan kita ke beberapa daerah maaf ini saya tidak bisa mendokumentasikan semua kegiatan saya disini warna apa ya datanglah sendiri luar biasa yang jelas itu keindahan itu relatif tapi kalau luar biasa kita bisa melihatnya secara langsung ini sangat luar biasa bagi saya dan saya yakin banyak teman-teman yang mungkin akan mencoba ke sini ini saya berhenti di satu tempat yang biasanya buat istirahat rider atau orang yang melakukan perjalanan jarak saya tempatnya adem dan rame tentu saja di Sumba ini saya sempat berkunjung ya ke perkampungan jadi perkampungan kepercayaan ada teman-teman yang menemani saya jadi saya bisa masuk-masuk ke kampung dan ini pengalaman baru juga masuk ke padang sabana riding sabana dan lain sebagainya ya pengalaman yang yang luar biasa jadi teman-teman bisa mencoba kalau saya mau explore ke Sumbawa secara utuh itu bisa dua mingguan tapi karena waktu saya terbatas jadi saya hanya ke beberapa jadi intinya Sumbawa adalah tempat yang luar biasa luar biasa dan patut dicoba ini sabana yang kita sempat camp di sini oke itu saja semoga bermanfaat dan Sumba istimewa dan luar biasa selamat menikmati